Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel sejuta kisah Yang setiap hari selalu menghadirkan cerita-cerita menarik Kali ini kami akan berbagi cerita yang berjudul Kisah Nenek Fathia yang terbaring sakit di bawah tumpukan seng Viral di media sosial Sahabat sejuta kisah Kisah miris Nenek Fathia menjadi viral di Facebook Setelah diunggah pemilik akun Muhammad Yusuf Nenek Fathia ditemukan terbaring sakit di atas tumpukan seng Mengundang simpati banyak kalangan Awalnya Nenek Fathia tinggal di sebuah kubu kreot Dalam postingan tersebut Yusuf memperlihatkan keadaan Nenek Fathia Yang tidur di atas tanah dan di bawah tumpukan seng Nenek Fathia pun terbaring hanya dengan balutan kain Tanpa sehelai pakaian Ia terbaring sendirian di atas tanah Sendirian tanpa sanak saudara yang menemaninya Peristiwa ini terjadi di Kelurahan Tampuna Kecamatan Bungi, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara Melalui video yang diposting Yusuf meminta bantuan warganet Untuk memviralkan postingannya tersebut Agar Nenek Fathia bisa segera mendapat pertolongan Saat menemukan Nenek Fathia Yusuf tak tinggal diam Ia langsung mengevakuasi Nenek Fathia Dari tempatnya berbaring Kondisinya sudah memprihatinkan Dan terbaring di tanah Saya viralkan Artinya tindakan pemerintah Untuk bagaimana tindak lanjutnya untuk Nenek ini Ungkap Yusuf seperti dikutip dari kompas.com Sengaja saya viralkan video ini Supaya kiranya Nenek ini bisa ditangani secara intensif Sehingga bisa kita tahu secara bersama-sama apa sakitnya Ungkapnya lagi Melansir dari video yang diunggah oleh Yusuf di Facebook Nenek Fathia sudah sakit sejak 6-7 tahun lalu Sebelum ditemukan terbaring di tanah dan bertumpukan seng Nenek Fathia tinggal dalam sebuah kubu kreot Melansir dari kompas.com Kubu kreot Nenek Fathia yang berukuran kecil itu pun akhirnya roboh Sehingga menyisakan Nenek Fathia yang terbaring di tanah Dan menutup badannya dengan atap seng Parahnya Kondisi tersebut berlangsung lama Tanpa ada bantuan dari pemerintah setempat Untuk memperbaikinya Para warga sekitar menjadi prihatin Dan akhirnya berinisiatif Untuk memperbaiki kubu Nenek Fathia Kemudian membawa Nenek Fathia ke salah satu rumah warga Kondisi Nenek Fathia kini sangat lemah Ia hanya bisa berbaring dan berbicara Tanpa mengerakkan badannya Melansir dari laman Facebook Yusuf Nenek Fathia kini sudah mendapatkan bantuan Dari pemerintah kota Bau-Bau Jangan lupa nantikan kisah terbaru dari kami Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!